Dalam sehari, dua kasus penculikan bayi terjadi di rumah sakit. Selain di Banjar tadi, kasus terupa juga terjadi di Bekasi. Namun pelaku penculikan maupun sang bayi belum ditemukan. Kasus penculikan bayi kini tak hanya untuk keperluan trafficking, namun juga untuk diangkat sebagai anak. Lembaran foto, selimut dan botol susu inilah yang hanya bisa digenggam Shifa Masyatul Khairat sejak putra kecilnya diculik akhir pekan lalu. Empat hari lalu, Shelo diculik sesaat setelah dilahirkan di rumah sakit ibu dan anak Siti Zahro Bekasi. Kejadian bermula Sabtu lalu saat seseorang berseragam rumah sakit meminta bayi yang baru saja disusui Shifa untuk diberi obat. Namun setelah ditunggu lama, perawat gadungan itu menghilang bersama sang bayi. Sarana keamanan di rumah sakit yang minim menjadi celah pelaku penculikan bayi beroperasi. Kondisi ini pula lah yang juga dialami keluarga Oom. Bayi yang baru dilahirkannya diculik dari rumah sakit oleh seseorang yang berpura-pura menjadi perawat. Beruntung, sang penculik berhasil diringkus. Dari beragam modus penculikan bayi, motif ingin memiliki anak tanpa melalui proses adopsi resmi menjadi motif yang sering dilakukan. 2010 lalu, seorang bidan honorer yang bekerja di puskesmas kembangan ditangkap setelah nekat menculik bayi pasiennya. SJ nekat menculik sang bayi karena tak kunjung memiliki anak kandung. Seseorang bisa dengan mudah menjadi gelap mata, menculik bayi, atau bahkan membelinya dari sindikat perdagangan bayi. Banyaknya permintaan bayi inilah yang membuat kasus penculikan bayi tak pernah berakhir. Sepanjang tahun 2011, polisi telah menangani 215 kasus penculikan. Namun, dari jumlah ini, baru 65% saja yang terselesaikan. Sedangkan untuk kasus perdagangan manusia, jumlahnya mencapai 756 kasus. Lingkungan tempat tinggal, tempat bermain, hingga rumah sakit menjadi target lokasi pelaku penculikan anak beraksi. Selain pengawasan dari keluarga, pihak rumah sakit yang menjadi lokasi penculikan tentunya juga harus meningkatkan keamanan untuk menekan tindak kriminalitas terjadi di lingkungannya. Sangsi itu kan bisa mulai dari hanya administrasi teguran, bisa sampai kepada sanksi-sanksi yang lebih berat dikaitkan dengan operasionalnya. Intinya, sanksi-sanksi itu tentunya kita harus berimbang betul-betul. Dan kemudian sanksi itu apakah akan menyangkut institusi rumah sakit, atau sanksi itu akan menyangkut individu-individu yang bertanggung jawab di situ secara bergenjang. Ketegasan pemerintah untuk menindak tegas pelaku sindikat penculikan dan perdagangan anak sangat dibutuhkan. Jangan lagi ada orang tua yang kehilangan anak-anak mereka, atau sebaliknya, anak-anak yang kehilangan haknya karena menjadi korban penculikan ataupun perdagangan. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!